Pusat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Presiden menanggapi pertanyaan wartawan tentang pelantikan Komjen Paul Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden menyatakan akan menunggu proses praberadilan yang sedang berjalan sambil menerima masukan dari tim Watim Pres dan tim konsultatif independen. Presiden menegaskan akan segera memutuskan soal ini. Kita ini kan harus menghormati proses-proses hukum yang ada. Benar, sekarang ini ada proses praberadilan, betul enggak? Ya semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi ke sana, enggak. Jadi ya, ya, ditunggu. Masukan, masukan ini kan banyak sekali. Masukan dari tim 9 ada, masukan dari 1 team press ada, masukan-masukan semuanya sudah saya tampung. Saya ngerti semuanya. Suatu saat akan kita putuskan, tetapi jangan ngejar-ngejar. Kapan? 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 Tapi baru saya sampaikan, ada proses-proses hukum yang harus kita hormati. Berarti munggu dong sampai selesai proses praberadilan yang sedang. Nanti suatu saat akan saya putuskan. Tetapi ditunggu. Jadi orang yang sabar. Presiden Federasi Pencaksilan Dunia, Ketika ditanyakan terkait pendapat Prabowo atas isu pelantikan Budi Gunawan, Prabowo yakin Presiden akan membuat keputusan yang tepat dan memilih yang terbaik. Menurut Prabowo, pengakatan adalah hak eksekutif Presiden dan akan menghormati segala bentuk keputusan Presiden. Komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Komitmen beliau dan saya juga mendukung baik Polri dan KPK sama-sama penting dan sama-sama harus kita jaga bersama. Nah, urusan lain-lain pengangkatannya itu, itu sebetulnya adalah tugas dan hak eksekutif. Kami sepakat tadi atau saya menyampaikan bahwa kita akan hormati apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden sebagai pemegang manjat dari rakyat Indonesia. Saya yakin beliau mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan seluruhnya.